Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita mendengar pamparan dari Ibu Dr. Rike Jihati Talokahan, Kota DPR RI, kami akan sampaikan biodata beliau. Baik, Dr. Rike Jihati Talokahan, Tirto Sudiro M.Hu, beliau anggota MPF DPR RI Fraksi, PI Perjuangan, sekaligus juga Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia atau dikenal dengan nama Adikasi, beliau juga Dewan Penasehat Majelis Desa atau ICMI, Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, yang terkenal sekali dengan Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, luar biasa. Dan ini sebenarnya tidak mencukupi, tetapi ini mempersingkat saja jabatan yang beliau umban, itu satu lagi atau Dewan Pakar Indonesia untuk Memory of the World dari UNESCO. Kemudian kalau kita lihat penghargaan yang pernah diraih oleh beliau, itu pada tahun 2011, beliau sebagai Young Global Leader, World Economic Forum, Kemudian beliau juga pernah meraih The Most Powerful Woman 2010, Asia Global. Ini berat sekali Pak ya, kemudian selanjutnya, lanjut. Saya senang sekali beliau berada di tengah-tengah kita, apalagi dengan penghargaan terakhir The Most Powerful Woman. Ini menjadi cerita kami, membuat tahan jomblo para perempuan dan wanita-wanita ASN di Republik Indonesia ini. Baik, Ibu, Bapak-Ibu sekalian, kita akan mendengar apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rike Diabitaloka Pito Sudiro M. HUM. The Most Powerful Woman. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Semangat banget MC. Yang saya hormati, anggota Dewan Pengarah BPIP sekaligus anggota Dewan Pengarah BRIN. Ini senior yang banyak membimbing sekaligus menguatkan saya yang kadang-kadang baper. Bapak Dr. H.C. Sudamek, AWS. Lalu kemudian Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapenas. Bapak Dr. Insinyur Subandi MSC. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Subandi MSC. Selamat siang. Pakar yang juga salah satu tokoh ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Dr. H.I. Ilham Akbar Habibie. Kemudian ini juga salah satu senior dan orang tua saya. Maaf kalau saya sebut orang tua karena memang usianya. Betul. Juga tua. Bapak Hermawan Kertajaya, founder dan owner NKOP. Kemudian Direktur Eksekutif Akke UNESCO, Profesor Dr. Ignatius D.A. Sutapa. Kemudian Guru Besar Universitas Jember, sahabat saya ini Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono yang juga merupakan setgen dari Asosiasi Pengajar Buku Mentata Negara. Kemudian Ketua Pusat Kajian Pancasila UGM, Dr. Andes Agus Wahyudi. Insya Allah kami besok akan bertemu. Kemudian General Manager Lidbang Kompas, Bapak Ignatius Kristanto. Dan yang terakhir ini adalah sahabat saya juga. Bapak Dr. Sofyan Syaf. Beliau adalah pengajari Institut Pertanian Bogor. sekaligus juga merupakan founder dari Data Desa Presisi. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Saya kembali bisa berada di BPIP setelah sekian tahun karena COVID dan berbagai hal yang tidak bisa bertemu. Tentu saja ini menjadi kesempatan yang berharga. Saya mengambil satu tema, karena ini di BPIP, tapi tema ini juga saya bawa. Saya sedang roadshow ke lingkung Indonesia, masuk ke kampus-kampus. Karena kami sedang berjuang bagaimana bukan hanya evidence-based policy yang mulai kita susun dan kita perjuangkan, tetapi juga tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau berbasis riset dan inovasi nasional sebagai cakra watinya adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Sudar Meksekilas. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi kami sangat berharap menjadi center of excellence, menjadi think tank-nya negara begitu. Sehingga Pancasila bukan lagi masalah perdebatan dikotomi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Tetapi di Pancasila sesungguhnya adalah kalau dalam satu pidatonya mungkarno merupakan ilmu amaliah, ilmu-ilmiah. Jadi bagaimana Pancasila itu adalah suatu direction mengamalkan ilmu pengetahuan berupa wujudnya adalah kebijakan pembangunan nasional. Saya sedikit mundur pada perjalanan sejarah kita, kita pernah berada di dalam awal-awal masa kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan kita melakukan pembahasan untuk ada konstitusi. Konstitusi itu kemudian karena akan terjadi agresi Belanda dan sebagainya, maka kurang lebih dipercepat. Kalau saya tidak salah, Sukomo mengatakan tidak usah terlalu detail konstitusi kita karena nanti akan dibahas lebih lanjut dalam yang namanya garis-garis besar daripada haluan negara dengan huruf kecil semuanya. Jadi GBHN itu semacam lanjutan dari konstitusi, ideokratis, yang kemudian nantinya menjadi direction bagi teknokratis. Saya menyebutnya ideokratis. Nah kemudian masuk ke dalam pembahasan mengenai tahun 57 setelah kita mencoba RIS, lalu kemudian ada satu pidato penting konsepsi nasional dengan adanya pergolakan politik yang cukup mengeras saat itu, maka diputuskan akan dibentuk Dewan Nasional. Saya pikir awalnya ketika saya membaca arsip itu Dewan Nasional itu adalah DPR RI ya. Untuk pertama kalinya hasil pemilu 1955. Tapi rupanya dia adalah Dewan Perancang Nasional. Dewan Perancang Nasional ini kemudian ditugaskan mulai 1957 semakin menguat setelah deklarasi Juanda masuk, lalu kita memutuskan 5 Juli 1959 untuk masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia kembali, sehingga kemudian diputuskan menjadi NKRI itu bukan sekedar jargon NKRI harga mati, tetapi NKRI adalah menyatukan berbagai pulau, berbagai provinsi, suku, dan bangsa di dalam satu langkah bersama yang disebut dengan kebijakan pembangunan yang berbasis riset dan inovasi nasional. Itu arsipnya lengkap Bapak Ibu semuanya. 513 orang pakar yang bergabung dari berbagai keilmuan, bukan hanya politisi, bukan hanya politisi dari berbagai mazhab politik yang ada saat itu, yang menjadi partai politik resmi, juga bukan hanya berbagai mazhab ekonomi yang ada, tetapi yang menarik adalah mereka juga berasal dari berbagai perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga pada saat itu analisis saya, saya ditugaskan oleh Ibu Megawati untuk mengkaji masalah kebijakan pembangunan, roadmap pembangunan dari awal sampai yang terakhir ini, sekitar mulai akhir tahun 2013. Maka di dalam roadmap pembangunan pertama itu dapat dilihat posisi strategis kampus sebagai center of excellence adalah bagaimana kampus sesungguhnya menjadi think tank dari kebijakan negara, think tanknya negara. Hasil teman-teman kampus itu kemudian direkognisi menjadi policy negara, sehingga negara menjadi kuat karena think tanknya banyak, tetapi diupayakan dari dalam negeri tanpa membatasi diri untuk bekerjasama dalam bidang IPTEC dengan pihak luar. Namun, secara jelas Arsip mengatakan bahwa hubungan ini dalam prinsip politik bebas aktif. Hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dalam posisi politik bebas aktif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati menjadi catatan penting bahwa roadmap pembangunan pertama yang disusun oleh 513 pendiri bangsa yang dipimpin langsung oleh Bung Karno itu mengamanatkan Indonesia harus memiliki satu badan riset yang mengintegrasikan berbagai badan riset di kementerian lembaga. Arsip secara jelas menyampaikan ketika terlalu banyak badan riset di berbagai kementerian lembaga, maka tidak efektif terjadi penghamburan negara dan tidak bisa terjadi satu langkah yang solid bersama untuk menyusun suatu polisi pembangunan sebagai wujud Pancasila. Sehingga Pancasila sekali lagi bukan jargon, Pancasila adalah suatu direction untuk mencapai visi Indonesia. Di mana visi itu berada? Sebetulnya sahabat di Bapak Nas ini sudah pernah presentasi, mungkin lain waktu saya harap bisa diundang hadir langsung. Dikatakan bahwa visi NKRI setelah kita keluar dari yang namanya perspektif negara serikat atau federal, maka visinya kembali ke pembukaan undang-undang dasar. Ada di paragraf kedua, pembukaan undang-undang dasar. Visi NKRI adalah Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan misinya di paragraf kedua adalah membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut terlibat dalam perdamaian dunia yang berdasarkan keadilan. Yang berdasarkan... Biar pada nggak ngelangun semua. Ternyata kita semua masih ingat. Itulah misi NKRI. Bagaimana cara mewujudkannya? Harus kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan yang evidence desk policy, lalu disusunlah yang namanya pola pembangunan semesta berencana. Semesta itu menyeluruh di segala bidang kehidupan. Berencana itu akan berdasarkan pada hasil riset dan inovasi nasional dengan melibatkan seluruh perguruan tinggi dan para pakar dari berbagai keilmuan. Inilah sesungguhnya yang namanya Pancasila. Adil, makmur itu tidak bisa hanya asumsi. Adil, makmur itu bukan jargon. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur harus dirumuskan. Oleh karena itu, waktu itu disusun roadmap pembangunan pertama sudah special development. Bapak Ibu dengan peta-peta yang jelas. Saya pernah presentasi ini di BPIP. Dan kemudian karena roadmapnya adalah menuju Indonesia menjadi negara industri. Untuk apa? Ini gampang sekali karena Bung Karno bilang harus ilmiah. Tapi karena mayoritas masyarakat Indonesia tidak bisa membaca saat itu, maka harus dibuat sesimpel mungkin. Ilmiah bukan berarti jelimet, tidak mengbumi. Pola pembangunannya pola A, pola B. Pola A itu adalah 5 bidang kesera turunan amanat konstitusi. Terpenuhinya hak rakyat atas sandang pangan dan papan. Terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan. Terpenuhinya hak rakyat atas pekerjaan, kesehatan, dan jaminan sosial. Terpenuhinya hak rakyat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan HAM. Dan yang terakhir, terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan yang baik. Lingkungan hidup yang baik. Ini amanat konstitusi untuk bidang kesera. Bagaimana supaya ini tercapai? Perlu kebijakan pembangunan yang mampu menghasilkan suatu strategi potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi untuk membiayai 5 bidang kesera. Maka pola B adalah 5 prioritas industri dirumuskan, yaitu industri sandang pangan papan, industri bahan baku industri, industri energi terbarukan. Oleh karena itu dibangun bendungan-bendungan termasuk jati luhur bukan hanya untuk pengairan, tetapi untuk riset dan untuk kelistrikan pada saat itu. Lalu kemudian industri farmasi dan obat-obatan tradisional serta industri pariwisata. Kenapa para founding fathers kita memilih 5 prioritas industri ini? Karena bahan bakunya ada kita punya, dan pasar kita punya. Sesimpel itu alasannya. Hasil dari industri ini untuk membiayai kesera. Lalu kemudian untuk menjadi negara industri, maka postur APBN 1960, 2,7 atau 2,9 persen itu untuk riset. Dan untuk produksinya 45,11 persen. Dibutuhkan tenaga ahli dan tenaga terampil, tenaga ahlinya dikirimlah, karena waktu itu kita baru merdeka, dikirimlah ribuan mahasiswa untuk belajar ke berbagai negara yang salah satunya untuk industri penerbangan. Industri lain ada, tapi skala prioritas 5 tadi, tapi untuk industri penerbangan, bahkan sudah fisika terapan, di situ saya menyebutnya sebagai suatu roadmap pembangunan yang kuantum, dengan triple helix sudah modelnya. Zaman itu ketika tidak ada teknologi, dan salah satu mahasiswa yang dikirim adalah Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, yang juga sangat memberi kekuatan kepada kami, khususnya yang berjuang agar Indonesia kembali pada evidence-based policy. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, lalu kemudian, ini menjadi, kenapa saya harus memaparkan ini? Tadi sudah disinggung oleh Pak Sudamex, tidak bisa lagi kita bicara science for science, science for nation, science for better life for our nation, for our homeland. Jadi, tidak bisa lagi kita hanya mengatakan ilmu pengetahuan itu sesuatu yang terpisah dari kehidupan, dari kebijakan pembangunan. Dan kebijakan pembangunan tidak bisa lagi diarahkan pada perspektif pembangunan yes, politik no. No, itu adalah jargon lama yang harus kita koreksi. Karena semua keputusan pembangunan adalah keputusan politik. Dan keputusan politik itu berupa keputusan hukum. Karena Indonesia, tali Pak Sudamex juga sudah mengingatkan pentingnya legalitas norma yuridis. Indonesia sebagai rehstat, negara hukum, bukan mastat belaka, bukan hanya kekuasaan belaka. Maka cita-cita, bagaimana kebijakan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, saya mohon kembali ke foto dengan Pak Habibie. Nah, ini tahun 2018. Perjalanan panjang sampai kita berada di tempat ini, kami bertarung, kami tidak ada pada jabatan Bapak Ibu sekarang, tetapi kami bertarung dengan sekuat tenaga. Waktu itu didukung oleh Pak Habibie, ini tahun 2018. Di sebelah kanan ada Pak Daryatmo, Ketua Pansus, dan beberapa sahabat BPPT. Ini adalah mendukung Indonesia menjadi negara industri berbasis pada riset dan inovasi nasional. 2018. Lalu kita berjuang bersama, Pak Habibie mengingatkan bahwa riset itu harus menjadi direction bagi kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Karena beliau berupaya keras untuk ini terjadi bagi Indonesia, di masa pemerintahan yang singkat, saya kira juga itu tidak mungkin. Karena memutuskan suatu produk hukum atau norma yuridis, itu pertarungan politik yang cukup berat. Saya kira beliau ada di masa peralihan, tapi cita-cita itu tidak pernah pupus. Dan beliau mengingatkan kepada saya langsung untuk kita tidak terjebak pada close innovation, tapi open innovation. Sehingga semua riset untuk kebijakan pembangunan itu tidak perlu dari norm. Kita bisa bekerja sama dengan luar negeri, mereka sudah ada riset dasar, tidak perlu juga kita melakukan riset dasar. Seperti itu. 2018 kami ditugaskan untuk berada di panitia khusus, ini di DPR RI dengan pemerintah. Sebenarnya, revisi Undang-Undang 18 tahun 2002 tentang sistem ilmu pengetahuan, itu adalah inisiatif pemerintah. Namun ketika kami ditugaskan, kami melihat bahwa ini konstruksinya masih science for science, hanya untuk memperlihatkan, oke, kita aware sama ilmu pengetahuan, oke, kita aware sama yang namanya peningkatan SDM, tapi tidak secara komprehensif, karena tidak masuk di dalam polisi pembangunan. Jadi hanya intuitif saja, atau karena kalau kebenaran kepala daerahnya, atau menterinya paham, ya sudah terjadi. Kalau enggak, ya enggak. Karena di dalam pasal yang ada, yang menjadi kekuatan hukum, yang akhirnya kita berada di sini, yang diajukan oleh pihak penyusun saat itu adalah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, wajib menjelenggarakan kegiatan ilmiah. Nah, kok kegiatan ilmiah? Itu kayak, apa ya, karya ilmiah remaja begitu mungkin ya. Nah, itu kita berupaya dengan dibantu oleh, ini kerja berjejaring saya menyebutnya, jejaring intelektual kolektif implementatif. Mereka yang berada di kampus-kampus, dan mereka yang berada di kementerian lembaga. Para birokrat yang luar biasa, saya sangat berterima kasih bertemu dengan mereka. Kemudian terjadilah Undang-Undang Nomor 11 2019. Next. Mohon maaf agak panjang, karena kita sedang ada di dalam momen yang penting. Harus segera ke yang disampaikan oleh Pak Sudamek, itu menjadi catatan penting. Undang-Undang 11 2019, saya termasuk mengonstruksikan kalimat ini, menimbangnya saja kita perbaiki, jadi kurang lebih dari draft pemerintah, hampir 98 persen kita rubah. Tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, yang misi tadi ini, berkewajiban memajukan IPTEC dengan menjunjung tinggi nilai agama, dan selanjutnya. Yang poin menimbang kedua, untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam pembangunan nasional. Dalam konsiderans menimbangnya pun, kami berjuang agar ini masuk, dan memenuhi aksa-hak asasi manusia dan selanjutnya. Nah, ini penting sekali kalimat ini, nggak mungkin kita nggak pakai norma hukum itu Pak, bohong semua. Kalau mengaku Pancasila itu, dilihatnya bukan dari statement informal, tapi bagaimana masuk dalam norma-norma yuridis. Baru bisa dicek, bener nggak Pancasila gitu. Ini aja susah banget masukinnya. Sistem ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah terukur, berkelanjutan antar unsur kelembagaan dan sumber daya, sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Next, pasal satunya, pasal satu juga mengatakan sistem nasional IPTEC yang ini penting sekali bagaimana menghormati, mengembangkan, melestarikan keanekaan agama, pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati-mir hayati sebagai bagian dari identitas bangsa, sehingga dalam penyusunan kebijakan pembangunan, hal-hal seperti ini mempertahankan karakter identitas dalam sumber daya manusia maupun sumber daya alam menjadi suatu pengarus utamaan yang juga penting. ini Pak Anca Sila itu. Nah ini sinas IPTEC pasal lima huruf A. Ini pertarungan paling sengit. Ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Untuk pertama kalinya, setelah berakhirnya masa pemerintahan Bung Karno, ideologi Pancasila masuk dalam norma yuridis peraturan perundang-undangan negara secara resmi, saat itu kami kabar Ibu Mega, Ibu Mega sampai menangis. Karena ini maksudnya bukan untuk dikotomi kelompok radikal dan tidak radikal. Bukan kelompok cebong versus kampret. Tetapi para pendiri bangsa kita menegaskan berhaluan ideologi Pancasila agar tidak lari dari visi dan misi NKRI yang berada di dalam pembukaan undang-undang dasar. Next. Nah, undang-undang sinas IPTEC pasal enam. Ini menjadi beberapa catatan penting. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional. Bapak, Ibu, BPIP, dan BRIN telah kami perjuangkan memiliki dasar-dasar norma yuridis yang kuat. Kalau kemudian, BPIP tidak aware terhadap hal ini, saya kira kita perlu duduk bersama tiga-lima kali lagi, Pak Jumala. Sayang, ini undang-undang susah. Ini yang untuk menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan. Next. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan melalui sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Bapak, Ibu yang kami hormati, 2025 adalah akhir dari RPJPN. Akhir 2024, setidaknya harus sudah ke Tokpalu, rencana pembangunan jangka panjang nasional berikutnya sampai 2045, sampai Indonesia emas. Kami ingin bertanya, jika tidak di dalam perspektif yang sebenarnya sudah kuat secara hukum, mau bergerak dengan apa? Ini negara hukum, ya. Next. Oleh karena itu, betul sekali, tadi beberapa rekomendasi PP sudah disampaikan oleh Pak Sudamek dengan luar biasa. Saya mengusulkan karena dari menimbang dan pasal 7 sampai nanti pasal 48 tentang pembentukan BRIN dan juga tentang pensiun bagi peneliti kebetulan kami yang mengonstruksikan secara langsung jadi pasal 7 ini. Titip Bapak, Ibu. Petentuan lebih lanjut mengenai peran ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatur dalam peraturan pemerintah. Dan peraturan pemerintahnya sampai hari ini setelah ketok palu 2019 belum ada dengan berbagai argumentasi. Padahal di dalam Perpres BRIN yang kebetulan kami juga mendapatkan tugas untuk merevisinya sudah pernah keluar tetapi karena Perpres awal itu tidak dalam perspektif evidence-based policy science lebih science for science seolah-olah BRIN ini tidak ada kaitannya dengan policy lalu buat apa ada BRIN dan diintegrasikan semua KL kalau BRIN masih dalam perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi yang lama yang tidak ada kaitannya dengan kebijakan pembangunan. Nah ini menjadi satu PP yang penting diperjuangkan. Perpres BRIN itu Bapak Ibu nanti bisa dilihat pasalnya Bu Iren di dalam Perpres BRIN ada Dewan Pengarah selain Dewan Pelaksana ada Dewan Pengarah Dewan Pengarah itu terdiri dari nanti di Perpres BRIN Perpres nomor berapa? Bu Iren? Ingat nggak? Ini saya kira juga tidak bisa dipisahkan lagi antara BRIN dan BPIP mohon maaf sekali Bapak Ibu yang dari BPIP kita harus solid gitu karena dalam konstruksi inilah seharusnya sekarang BPIP berada begitu harapan kami harapan besar kami jadi di dalam Perpres BRIN dikatakan Dewan Pengarah itu terdiri dari Ketua Dewan Pengarah ex officio Ketua Dewan Pengarah BPIP ini balik lagi ke masalah ideokratis untuk Direction Pembangunan Perpres 33 2017 ya itu Perpres nanti bisa dilihat lalu kemudian Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN itu adalah ex officio Menteri Bapak Nas Wakil Ketua Dewan Pengarah yang berikutnya itu adalah ex officio Menteri Keuangan ini tripola pembangunan ini tripola pembangunan Bapak Ibu nah BPIP mau berada di mana saya mohon dukungannya kalau begitu Bapak Ibu jujur saya ini hanya tukang legal draft draft ganti saya hanya legal draft saya diminta nyusun soal BRIN soal berbagai apa norma yuridis saya bukan penikmat jabatan tapi saya kecewa kalau akhirnya norma yuridis yang dengan susah payah dan BRIN itu hampir dibatalkan di Mahkamah Konstitusi dengan argumentasi yang menurut saya sangat tidak ideologis begitu dan kami ditugaskan juga membuat jawaban pemerintah untuk mempertahankan BRIN Alhamdulillah sih saya gak oneng beneran gitu ya Pak Jumala next nah ini rekomendasi saya dan mudah-mudahan diterima oleh Bapak Ibu yang terhormat juga dari Litbang Kompas bantulah kami Pak mau bagaimana RPJPN kita jika tidak evidence based policy barangkali ada dalam satu perjalanan ada beberapa hal kita ada benturan ada dinamika itu biasa tetapi waktu kita sempit barangkali kita dikumpulkan disini karena kita sedang sedang menjadi bagian sejarah penting RPJPN 2025 itu harus segera disusun nah ini ada dua RPP yang saya usulkan pertama darah rencana peraturan rancangan peraturan pemerintah tentang peran dan kedudukan umum pengetahuan dan teknologi sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berpedoman pada Pancasila disini hadir secara online Pak Bandi Sampurasun Pak Bandi mohon Pak dibantu ini saya mendengar dari pihak Bapenas yang belum setuju Pak jangan Pak please sudah tidak bisa lagi kebijakan pembangunan kita tidak evidence based policy Pak Bandi ini luar biasa saya diarahkan oleh Pak Bambang ke Sowo cobalah diskusi dengan Pak Bandi saya berharap tadinya Pak Bandi ada disini next time izin Pak saya naik bajai ke tempat Bapak boleh ya Pak kita discuss ya Pak ya sebetulnya ada beberapa catatan dari teman-teman Mbak Penas di badan pengkajian MPR yang luar biasa tapi kalau hanya analisis tidak menjadi norma yuridis Bapak kan tahu gak mungkin jalan malah itu jadi ilegal next nah ini Bapak Ibu ada dua PP yang saya usulkan tadi peran dan kedudukan IPTEC sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berpedoman pada Pancasila ini Pancasila ini ada berit tadi saya sebutkan tripolanya BPIP Bapak Penas dan Kemenkyo Bapak Pak Bandi salam juga dengan Menteri Bapak Penas mohon ditanyakan katanya cuhatan Ibu kenapa ya Menteri Bapak Penas gak pernah datang lagi rapat sudah mulai datang Alhamdulillah Alhamdulillah nah ini nanti Pak Bandi penting sekali saya berharap dukungannya tentu kita semua bukan saya Pak kita semua berharap bagaimana Bapak Penas bisa menjadi leading sector evidence-based policy menghadirkan RPJPN 2025-2045 RPJMN dan RKT yang kemudian menjadi direction atau petunjuk bagi RPJMD dan RKTD pemilu pilkada serentak terutama akan berlangsung sekitar September-November 2024 kalau ini rumusannya belum ada maka visi misi ini menjadi penting mohon izin saya sharing dalam pemikiran konstitusional saya Bapak Ibu analisis saya yang cukup mendalam ada persoalan yang mendasar ketika kita memutuskan masuk era otonomi daerah atau desentralisasi disampaikan bahwa keluar undang-undang Pemdanya undang-undang pemerintah daerah namun sebelumnya ada undang-undang tentang sistem pembangunan nasional ada undang-undang RPJPN setelah itu lahir undang-undang Pemda namun kemudian tidak direvisi undang-undang SPN dan undang-undang RPJPN sehingga pembangunannya masih sentralistik belum ada dalam satu nafas dengan desentralisasi tapi oke itu sudah terjadi oleh karena itu kami tidak ingin bahwa kemudian daerah berjalan sendiri-sendiri tidak dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia oleh karena itu RPP yang kedua Pak Bandi kami mengusulkan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi untuk adanya kebijakan pembangunan yang tepat sasaran nanti akan disampaikan oleh Pak Sofian ini adalah temuan dari Institut Pertanian Bogor mohon dibantu juga Pak ya karena dalam berbagai pertemuan ini sudah maju dari izin prakarsa dari Kemendagri tetapi nampaknya Bapenas masih keberatan Pak ya karena Bapenas sedang melakukan pendataan reksosek saya kira tidak ada benturan dengan reksosek karena reksosek itu lebih pada data kemiskinan ekstrim data desa presisi yang akan disampaikan lebih detail karena ini juga amanat funding fathers kita kebijakan pembangunan sekeren apapun sebagus apapun tidak mungkin berjalan kalau tidak berbasis pada data yang akurat dan aktual data yang akurat data yang tidak akurat dan data yang tidak aktual itu disampaikan oleh Bukarno hanya untuk mengarahkan pikiran atau kita mengenalnya saat ini dengan rekayasa statistik next terakhir lupa Ibu mohon maaf kalau panjang ini adalah amanah konstitusi undang-undang dasar 1945 tadi visi dan misi lalu kita melakukan riset kolaborasi di 2022 dengan BRIN Kemendadri dan IPB tentang data perdesaan presisi Pak Bandi mohon sekali kami disupport Pak Bandi setelah ini ada sesi khusus bersama Pak Bandi yang juga masih ganteng meskipun jauh saya melihatnya Pak ini datanya bukan hanya kemiskinan ekstrim ada data spasial desa yang data spasial terdiri beberapa peta kita menggunakan drone yang kita embed dengan data satelit dan kemudian nyambung langsung ke WebG perang Ukraina Rusia aja udah pakai drone Pak ini yang menjalani nanti pemuda desa kemudian ada data administrasi penduduk data 5 aspek dan data potensi desa data ini kemudian menjadi basis kebijakan pembangunan daerah khususnya dan nanti juga tentu saja untuk nasional berbasis data desa kelurahan presisi hasil riset dan inovasi nasional temuan dari kampus Pak Bantu biar pecah telur hasil riset temuan kampus-kampus seluruh Indonesia itu luar biasa tapi biasanya hanya jadi kum untuk dapat dokter atau profesor sebenarnya bisa menjadi polisi Pak kalau negara lain bisa masa Indonesia nggak bisa bisa lah jangan dulu tahun 60 belum ada teknologi bisa ini bisa kami menawarkan terus terang dalam forum ini karena ini juga ujian buat kita bagaimana hasil temuan kampus yang luar biasa negara berani merekognisi nanti akan disampaikan temuan ini diberikan free oleh institut pertanian bogot saya lulusan UI bukan lulusan ITB tapi temuan ini keren banget Bapak Ibu saya sampai terkagum-kagum dan hampir jatuh cinta dengan penemunya tapi karena penemunya sudah punya istri oh saya monogami jadi saya nggak mau nah Bapak Ibu kebijakan pembangunan tersebut ini masuk dalam PP sistem penyelagaraan pemerintah daerah berbasis dasar-desa kelurahan presisi terakhir saya ingin balik ke atas lagi dari badar ini juga adalah nah yang bukan yang bagian terakhir yang soal BRIN dan sebagainya Bapak Ibu mohon dibantu untuk menyimak yang sebelah kanan BRIN BPIP Bapak Nas dan KemenQ saat ini yang namanya BPIP yang namanya BRIN landasan hukumnya itu hanya perpres ya Bapak perpres ya di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 nanti mungkin teman-teman juga bisa bantu untuk membantu kami mengkaji pasal 7 itu adalah hirarki peraturan perundang-undangan hirarki tersebut ini terakhir Bapak MC satu menit sudah kepanjangan katanya hirarki peraturan perundang-undangan dimulai dengan undang-undang dasar tak MPR undang-undang peraturan pemerintah peraturan presiden dan berikutnya sampai peraturan bupati wali kota perpres itu kekuatan selamat datang Pak ini satu-satunya pakar di BPIP namanya pakar jono di panggungnya pakar closing Pak sedikit Pak izin Pak nah ini Bapak Ibu RPP ini adalah peluang yang luar biasa untuk kita meleverage dasar hukum bagi BPIP dan BRIN bagi BPIP dan BRIN jadi RPP ini kita bisa rumuskan bersama besok juga saya diundang oleh BPIP yang bekerja sama dengan pusat studi Pancasila UGM dan kita bisa bekerja sama dengan asosiasi pengajar hukum tata negara yang ketuanya kebetulan Hakim Mahkamah Konstitusi jadi kita bisa ayolah gabunglah jadi jejaring intelektual kolektif implementatif gitu untuk negara bukan untuk orang per orangan bukan untuk satu dua partai enggak ini policy yang pertanggung jawaban kita mumpung masih ada umur mumpung masih ada jabatan Allah kasih kesempatan kita berjuang ya yang namanya COVID itu bisa datang lagi tiba-tiba enggak tahu saya atau mungkin besok sudah tidak ada begitu jabatan yang luar biasa ini menanggung amanah yang luar biasa insyaallah insyaallah saya selalu yakin dan saya selalu percaya hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir Allah akan memberikan pertolongan untuk kita jernih dalam berpikir Pancasila adalah ilmu amaliah ilmu ilmiah untuk mengakhiri kemiskinan rakyat adil makmur bagi Indonesia terima kasih wa'allahu mu'afiq ila atwami toriq bilahi taufiq walahidayah terima kasih terima kasih